selamat pagi semuanya welcome back again di kiosetop project kali ini saya mau berbagi video mengenai kaos sablon ya ini ada review dulu baru selesai kita kerjakan kaos pos pos dengan tulisan jepang saya enggak tahu nih cara bacanya nah jadi ini warna merah ya warna merah itu memang di pabrik beda-beda jenis bahannya yang dipakai ini kartun kompet nah depan ini ada dua bahannya satu lakoste ini ada pori-porinya bisa lihat ya teman-teman ya kelihatan nah itu namanya bahan lakost yang begini ada ada pori-pori atau bolong-bolong sedangkan bahan kartun itu bahannya halus ya kalau teman-teman lihat ini detailnya dia ada tekstur garis-garisnya dari atas kalau dideketin secara detail kita perhatikan dia beda teksturnya ini bahan kartun kompet yang ini bahan lakoste kartun atau kartun lakoste warnanya sama-sama merah tapi beda warna ya beda tone maksudnya walaupun sama-sama merah kalau kamera ini agak keping ya yang atasnya dua yang lain yang ini juga lebih pekat warnanya dibanding warna hatun terlepas dari semua saya mau review sablonnya ini kalau menggunakan sablon DTF ya untuk posisinya ini cukup ramai ya kalau dilihat nanti saya kasih lihat ukuran yang paling kecil ukuran S aja nih nah ini dia ukuran S teman-teman jadi dia banyak sisi ini project-project ekspres kita kerjakan dia semalam mentang langsung selesai paginya ini satu sisi kemudian nah ini bagian bawahnya ya kalau kita gelar seperti ini untuk bagian bawah di depan 12 kemudian di belakang ada tiga posisi lagi teman-teman ini untuk proses cetaknya cukup makan waktu ya nah ini satu dipundak ya logo satu kemudian tanggal eventnya 23.05.2024 yaitu acaranya lusa Insyaallah dan ini disini dah tulisan happy birthday kayaknya buat anniversary sih anniversary kantor nah ini seperti ini jadi dibilang nggak full sablon tapi makan full posisi ya ya 123 dan belakang dua ada lima posisi dan ini sudah selesai ya tinggal kita packing ini on proses finishing ya lipat selesai dan kita akan plastikin nanti ya jadi buat teman-teman untuk bahan merah merah ini memiliki keunikan tersendiri jadi kalau teman-teman lagi proses cetak sablon khususnya untuk pakai sablon dtf ya nggak sablon ini dtf kemudian temen-temen pakai mesin press dong seperti ini ya kan nah terus ketika dia di press bahan merah itu bisa berubah warna ya merah pas dipanasin mungkin berubah jadi lebih gelap warnanya pasti nanti ada bagian yang lebih gelap dan bagian yang terang nah itu ke disebabkan karena panasnya mesin press yang menyentuh permukaan kain sehingga warna kain jadi berubah tapi itu nggak lama kok tapi seiring berjalannya waktu udara dan dia adem ya lama-lama kaosnya juga kembali normal tidak mengalami perubahan secara totalitas ya yang permanen nggak hanya temporary saja atau sementara jadi nggak usah khawatir sehingga teman-teman juga bisa lanjutkan proses pressnya dengan mudah ya lanjutin aja seperti biasa cuman yang perlu diperhatikan adalah kelas merah memang memiliki keunikan tersendiri ya jadi ini kebetulan warnanya sablonnya hitam dia masuk di warna hitam dan juga masuk di warna putih lebih enak kalau memang bahannya merah sih saya sarankan pakai bahan eh pakai cetakan yang berwarna putih jadi kontras atau sesuatu warna yang lebih terang sehingga mendapatkan hasil warna yang bisa dilihat dengan fokus kemudian memiliki point of self-interest ketertarikan wah warnanya merah dasarnya tapi sablonnya warnanya putih gitu ya nah itu pas kuning warna-warna kejreng gitu kalau hitam memang kelihatan juga cuman kayaknya kurang pas gitu ya menurut kami secara teori desain ya tapi selebihnya kembali ke customer masing-masing kalau customer punya keinginan abc silahkan aja kita turut cuma di kami di kiasetak ini biasanya kami kasih rekomendasi kalau bagus mending warna ini Kak jadinya lebih enak dilihatnya lebih pas gitu ya warna-warnanya ya jadi intinya ini kalau sablon dengan banyak posisi Express Project Menta selesai cepat pesan dari semalam pagi udah selesai Alhamdulillah kita siap kirimnya buat kalian kalau lagi cari vendor atau tukang sablon cetak kaos sablon ya yang cepet Express bisa diandalkan dan terpercaya Insyaallah kami siap bantu langsung aja hubungi kiosetak online tahu teman-teman bisa mampir ke Google ketik kiosetak online nanti muncul ada YouTube nya ada Instagram nya ada sosial medianya dan lain-lainnya alamat kami juga lengkap ada di Google ya temen-temen searching aja atau mau konsultasi dulu Kak kita mau bikin kaos nih tapi belum ada desainnya ya udah mau seperti apa nanti kita bantu untuk atur desainnya yang penting kakak punya planning atau punya gambaran rencananya desain seperti apa nanti masalah proses kami bisa bantu kondisikan ya seperti itu ya jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau the project mepet-mepet kuantiti sedikit banyak kami siap bantu Insyaallah oke jangan lupa terus dukung channel kiosetak dengan cara like dan subscribe Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh